Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-21 beserta hasil lengkap pertandingan kelas main top score dan top asis sementara Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 Dari sepertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 sebelumnya Bali United berhasil menang dengan skor akhir 1-2 atas Madura United Pertandingan antara PSM Makassar vs Persikabo berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSM Makassar Pertandingan antara Persita Tanggrang vs Tranusantara FC berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Persita Tanggrang Pertandingan antara PSS Leman vs Baritoputra berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSS Leman Pertandingan antara Persebaya Surabaya vs PSS Marang terpaksa harus ditunda karena masalah perizinan stadion Pertandingan antara Dewa United vs Persik Bandung berakhir dengan skor 1-5 untuk kemenangan Persik Bandung Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-21 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 akan ada pertandingan antara Ranusantara FC vs Barisabaya Surabaya yang akan digelar di Stadion Magu Haji Sleman pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 akan ada pertandingan antara Persik Bandung berakhir dengan skor 1-5 untuk kemenangan PSS Leman di Stadion Magu Haji Sleman pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 akan ada pertandingan antara Persik Bandung berakhir dengan skor 1-5 untuk kemenangan PSS Leman yang akan digelar di Stadion Wibawa Bukti Cikarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSS Semarang vs PSS Leman yang akan digelar di Stadion Jati di Rismarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan digelar di Stadion Jati di Rismarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 akan ada pertandingan antara Bali United vs RMFC yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan terjukan dengan pertandingan antara Persib Bandung vs PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Lora Bandung Lautanapi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2023 akan ada pertandingan antara Persis Solo vs Madura United yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Berikut daftar kelas semen sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pinggat pertama ada Borneo FC dengan torehan 41 poin di pinggat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 38 poin di pinggat ketiga ada Bali United dengan torehan 36 poin di pinggat keempat ada PSY Semarang dengan torehan 34 poin di pinggat kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 31 poin Selanjutnya ada Madura United dengan torehan 31 poin Barita Putra dengan torehan 28 poin Warsija Jakarta dengan torehan 26 poin dan ada Persi Kediri dengan torehan 26 poin Di klasmen berikutnya ada PSM Makassar dengan torehan 26 poin Dewa United dengan torehan 25 poin Persi Solo dengan torehan 24 poin PSS Leman dengan torehan 23 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 22 poin dan ada Persi Tak Tanggrang dengan torehan 22 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelasmen ada Arema FC dengan torehan 18 poin Persi Kabu dengan torehan 14 poin dan ada Bayangkara FC dengan torehan 9 poin Berikut daftar top skor sementara BRD Liga 1 2023-2024 Di pinggat pertama ada Gustavo Almeida dari Persi Jakarta dengan torehan 14 poin dan di pinggat kedua ada David Da Silva dari Persi Bandung dengan torehan 14 gol Berikut daftar top asis sementara BRD Liga 1 2023-2024 Di pinggat pertama ada Stefano Nidipali dari Borneo FC dengan torehan 10 asis dan di pinggat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persi Solo dengan torehan 9 asis Terima kasih telah menonton!